Tiga lembaga negara yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK menyampaikan penjelasan terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Novidansyah Yusuf Tabarat alias Brigadirje kepada Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengan pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 22 Agustus hari ini. Para pemimpinan lembaga negara yang menyampaikan penjelasannya kepada Komisi 3 DPR RI, diantaranya Ketua Kompolnas Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Sidang terbuka untuk umum tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, dengan diikuti sejumlah anggota DPR RI yang telah warung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Gita. Terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Saat ini masih berlangsung rapat dengan pendapat dengan tiga lembaga negara, yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Namun demikian tadi Kompolnas yang diketuai oleh Mahfud MD, tadi izin untuk undur diri terlebih dahulu karena harus melaksanakan rapat atau kegiatan lainnya setelah memberikan penjelasan kepada Komisi 3 DPR RI. Terkait dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Mahfud MD, selaku Ketua Kompolnas Ex Officio Menko Ponukam, tadi disampaikan sejumlah tugas dan juga fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal dari Polri dalam kasus tewasnya Brigadier G. Selain itu tadi ada hal yang juga menjadi highlight dalam rapat tersebut, yakni ketika Mahfud MD didesak untuk mengungkapkan kepada DPR terkait sosok dari atau identitas dari Jenderal Bintang Tiga yang akan, yang bau mundur jika Ferdi Sambo tidak tersaka sebelumnya memang Mahfud menyampaikan adanya sosok Jenderal Bintang Tiga tersebut. Namun demikian dalam rapat tadi Mahfud MD menolak untuk menyampaikan siapa sosok Jenderal Bintang Tiga Polri tersebut kepada DPR. Namun dia menyampaikan akan, hanya akan mau membukanya kepada dua pihak, yakni Presiden RI dan kepada Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo. Selain itu tadi dalam penjelasan lembaga negara lain, yakni Kompolnas Ham, Ketua Kompolnas Ham Ahmad Taufandamanik juga menjelaskan kronologi terkait dengan kegiatan pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir J. Sejumlah hal yang diungkapkan oleh Taufan tadi diantaranya adalah sampai saat ini Kompolnas Ham belum mendapatkan ponsel dari Brigadir J. Padahal berdasarkan dari ponsel tersebut, Kompolnas Ham bisa membuka atau mendapatkan semakin terangnya peristiwa terkait dengan tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroye, juga menyampaikan penjelasan terkait dengan penanganan perlindungan saksi dan korban dalam kasus tewasnya Brigadir J. Di antaranya adalah pada saat awal, Istri Dari Serbi Sambo dan Baradae, yakni keduanya sebagai tersangka, sebelumnya telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun, seiring berjalannya waktu, LPSK kemudian menolak permohonan dari Istri Dari Serbi Sambo yang mendemikian mengabulkan permohonan dari Baradae sebagai justice kolaborator. Tadi LPSK juga menjelaskan sejumlah fasilitas yang diberikan LPSK setelah Baradae ditahan di Rutan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan perintahan terhadap Brigadir J. Fasilitas tersebut yang diberikan oleh LPSK di antaranya adalah pengawalan selama 24 jam penuh, kemudian juga makanan yang disediakan dari LPSK, kemudian yang tiga adalah pendampingan spiritual dari pemuka agama terhadap Baradae. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Sirda kembali ke studio. Terima kasih rekan Gita dari Tribunews.com atas laporannya selalu tertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.